Sebelum saya belajar Sustainable Architecture, kata climate change atau perubahan iklim hanya sekedar lewat saja. Jadi, nggak heran, banyak orang sekarang belum action tentang itu karena belum mengerti esensi masalahnya. Hai, ketemu lagi bersama Rima Ginanjar, Sustainable Architecture Expert yang berfokus di Zero Carbon Design. Berdasarkan pengalaman saya, belajar Sustainable Architecture di Australia, Liverpool, Sustainable Architecture berperan dalam menyelamatkan bumi. Karena itu, saya mengajak Anda untuk membuka mata Anda tentang Sustainable World. Banyak orang mengeluh tentang polusi, banyaknya demam berdarah, bahkan malaria. Padahal dengan Sustainable Design, kita bisa membangun kota yang sehat sehingga polusi dan panasnya perkotaan bisa berkurang. Pemanasan global yang membuat negara ini makin panas bisa meningkatkan penyakit seperti demam berdarah ini lho. Jadi, sebenarnya mengatasi climate change dengan Sustainable Design nggak hanya berdampak baik pada lingkungan, tapi juga keluarga kita dan teman-teman kita. Mau tahu lebih banyak tentang Sustainable Architecture? Follow ya untuk tips Sustainable Architecture.